Singa dan Burung Penolong Pada suatu hari, di Sapana yang luas tinggalnya seekor singa bernama Leo. Leo adalah singa yang gagah dan kuat. Namun sayangnya, dia seringkali merasa kesepian karena kebesaran dan kekuatannya hewan-hewan lain. Di Sapana takut mendekatinya. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di Sapana, Leo mendengar suara anggisan kecil dari balik semak-semak. Dengan hati yang penuh balas kasihan, Leo mendekati suara tersebut dengan menemukan seekor burung kecil yang terjebak dalam perangkap yang licik. Kenapa aku mau nangis burung kecil? Aku terjebati perangkap dan tidak bisa terbang. Tolong, tolong bebaskan aku. Leo melihat perangkap itu dan dengan satu gerakan, dia merobekkan dengan kekuat. Kukunya yang tajam, burung kecil itu pun bebas. Dengan senang hati, burung kecil apakah kau baik-baik saja? Terima kasih singa Leo. Aku baik-baik saja. Hanya sedikit terkejut. Aku sungguh meluang untuk kau datang. Senang bisa bertemu denganmu. Aku Leo, singa dari sapana ini. Siapa namamu? Nama aku, Philit, burung pipit yang suka berkelana. Dari saat itu, Leo dan Philit menjadi teman yang baik. Tetap terpisahkan. Leo merasa begitu bahagia memiliki teman untuk diajak berbicara dan bermain. Sedangkan Philit merasa aman di samping singa besar dan kuat ini. Suatu hari, sapana dilandakan kebakaran yang mengerikan hewan-hewan sapana berlari mencari tempat yang aman. Leo dan Philit tanpa ragu-ragu berusaha menyelamatkan hewan-hewan yang terjebak dan korban api. Leo menggunakan kekuatan untuk membuka jalan. Sedangkan Philit terbang kecil-kecilan memperingatkan hewan-hewan yang terancam bahaya. Berkat kerjasama mereka, semua hewan-hewan berhasil diselamatkan. Hewan-hewan sapana pun disyukur kepada singa Leo, burung Philit yang baik hati. Sejak itu, singa Leo tidak lagi merasa kesepian. Ia memiliki teman sejati yang selalu bersama. Dalam suka duka, membuktikan bahwa kebaikan hati dan kerjasama selalu berkelana. membawa kebaikan pada akhirnya. Akhirnya, singa Leo dan burung Philit hidup bahagia selamanya menjadi teladan bagi hewan-hewan sapana. Tentang pentingnya persahabatan dan kebaikan hati. Kebaikan hati dan kerjasama selalu menghasilkan kebaikan. Pada akhirnya, persahabatan sejati dapat membawa kebahagiaan dalam hidup kita dan bantuan kepada sesama akan selalu diingat dan dihargai. Terima kasih.